Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mungkin tidak ada kepastian Tidak pasti juga bahwa itu akan terjadi seperti itu Tapi seolah-olah itu menandakan bahwa Oh iya ya, kok kayaknya kebetulan ini Kebetulan ini, kebetulan ini, kebetulan ini Dan kita menyadari betul Sedari awal bahwa tidak ada kebetulan Sedari awal kita menyadari Memang tidak ada kebetulan Bahwa semuanya faktor-faktor itu seolah-olah Terjadi sebagai kebetulan Maka Itulah kita menamainya Kebetulan Ada namanya kondisi dimana Kita takut semua hal itu Takut, paranoid sebutannya ya Takut, wah jangan-jangan ini yang terjadi Jangan-jangan ini nanti yang terjadi Jangan-jangan ini yang terjadi Jangan-jangan ini yang terjadi Dan semua itu Jangan-jangannya adalah sesuatu Jangan-jangan yang negatif Dan nampaknya memang demikian Pikiran bahwa sadar kita Pikiran bahwa sadar kita Itu lebih banyak menyediakan Hal-hal Hal-hal Fakta-fakta yang negatif Dibandingkan yang positif Ini kecenderungan ya Ini kecenderungan Nah teman-teman Teman-teman boleh coba cek Boleh coba cek Ketika ada kejadian Kemudian yang muncul Yang diangkat dari data base kehidupan kita Itu Banyakan yang negatif atau yang positif Misalnya nih Ditinggal pergi Anak gitu Kemudian Yang diangkat dalam memori kita Itu adalah memori dimana Wais nanti anak-anak disana bahagia nih Seru nih sama teman-temannya gitu Atau Jangan-jangan nanti disana gak ada temannya Jangan-jangan nanti kejadian apa-apa Jangan-jangan nanti Dan jangan-jangan itu negatif Cek Cek Pada saat Pada saat ketidakpastian itu muncul Pada saat ketidakpastian itu muncul Lalu Data base Memory yang Yang kita punya itu Lebih banyak yang muncul negatif Atau yang positif Ketika mulai bisnis baru Ketika mulai bisnis baru Kemudian Muncul nih pemikiran Wow Nanti Ketika ini aku jalankan Untungnya segini Nanti Ketika aku jalankan Akan seperti ini jalannya Arti itu sesuatu yang positif yang dimunculkan Atau kebalikannya Waduh Jangan-jangan nanti Kayak kejadian yang kemarin Jangan-jangan nanti Saya hutang lagi Jangan-jangan nanti Terjebak pada Ditipu teman lagi Jangan-jangan nanti Saya Tagihannya Terewatkan lagi Itu Nah itu cek Cek sungguh-sungguh pada saat Jangan-jangan itu muncul Jangan-jangan yang positif Atau yang negatif Yang sering terjadi Jawaban kita ini nanti akan menggambarkan Situasi umum kecenderungan kita Situasi umum kecenderungan kita Disitu nanti teman-teman Setelah melewati masa-masa 21 pertama 21 hari pertama Jurnal bersyukur Lalu rasakan Apakah ada perubahan di sana Saya sembari Tanggapi teman-teman yang Mengasih komentar Ini Di belakang masih pakai green screen Green screen sehingga Layarnya ketika kena Kaca mata jadi Jadi Memantul Oke terima kasih Ibu Maiki Mari Agata Oke terima kasih Francisca Oke Jadi cek sekali lagi Pada saat Pada saat Jangan-jangan itu muncul Jangan-jangannya Ketendungan negatif Atau jangan-jangannya Lebih banyak yang positif Jurnal bersyukur yang kita lakukan Jurnal bersyukur yang kita lakukan Dalam kursus bersyukur itu Itu Memberikan kita Ruang Ruang Jeda Untuk Melihat dengan Jurnih Kedalaman diri kita Dengan jurnih Dengan jurnih maksudnya Ketika semuanya Semuanya Badai-badai yang kita alami Setiap hari itu Muncul dan kita lalu Terumbang-ambing Terumbang-ambing Mau pilih ini Pilih itu Kemudian di hijack Sama amigdala Teornya macam-macam ya Kemudian Kemudian Emosi begitu Muncul Kemudian kita Ngambil keputusan-keputusan Yang Yang spontan Berdasarkan emosi Itu kan muncul semua itu nanti Akan menjadi Akan menjadi Kesadaran kita bahwa Ternyata selama ini Aku memiliki Sumber daya internal Yang cukup sejatinya Untuk memberikan Memberikan jeda Memilih Tanggapan apa Yang harusnya aku lakukan Tanggapan apa yang Seharusnya aku lakukan Dalam tahapan tertentu Ketika Semakin selaras Itu Begitu Banyak hal akan terjadi Dan semuanya itu indah Dan semuanya itu Indah adanya Bahkan kita mungkin Terkejut-kejut bahwa Kok Begitu indah ya hidup saya Kok begitu indah ya hidup saya Saya pulang ke rumah Rasanya Dunia itu tersenyum Anak istri juga Menemukan saya dalam keadaan bahagia Saya menemukan mereka bahagia Atau suami Pulang Dari pekerjaan Menemukan Selalu ceria Dan semua hal yang ditemuin Kok rasanya memberikan 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 Spirit Bahwa hari ini indah adanya Keseruan apa lagi Yang akan aku Dapati Di sepanjang hari ini Itu refren Itu refren Refrennya mereka Yang selaras itu Keseruan apa Yang aku Akan jumpai Di sepanjang hari ini Dan itu Mengalir dari Proses Pengalaman kehidupan Harian Itu alasannya Kenapa Jurnal bersyukur Kursus bersyukur Dalam jurnal bersyukur itu Memang harus dilakukan Secara pribadi Tidak bisa diwagilkan Orang lain Dan itu bersifat Sangat personal Sehingga nanti Teman-teman Akan juga menemukan Temanya masing-masing Temanya masing-masing Kalau Teman-teman temukan Kan Kemudian kita menyebut Sebagai mantra Aku percaya Sesuatu yang luar biasa Baik terjadi pada Gua hari ini Terima kasih Tuhan Itu juga dalam Proses setelah Satu tahun Dua tahun Empat tahun Itu lalu Akhirnya menjadi Kata-kata yang Aduh Kata-kata yang Kondisi apapun Itu kalimat itu Muncul dengan sendirinya Menjadi refren Menjadi tema Theme of song Menjadi theme of life Menjadi tema kehidupan Aku percaya Sesuatu yang luar biasa Baik terjadi pada Gua hari ini Terima kasih Tuhan Dalam kondisi apapun Dalam keadaan apapun Dan itu Menjadi semakin menarik Ketika Besok live Besok live IG Jam tujuh malam Tentang Tentang Mungkinkah bersyukur Di masa pandemi Saya diundang oleh Salah satu Teman sahabat saya Yang luar biasa Untuk sharing Session Di IG beliau Nanti akan saya bagikan IG saya Sehingga kita bisa Teman-teman juga bisa Belajar bersama Saya akan belajar Dari teman-teman disitu Ketika saya sharing Kemudian bisa jadi Ada tanggapan-tanggapan Dan dari situ Kita akan belajar bersama Menjadi Theme song-nya apa Theme song of life-nya Tema Tema hidup saya Apa Dan nanti akan banyak Enggak hanya satu Enggak hanya satu Aku percaya Sesuatu yang Warap biasa baik Terjadi pada Aku hari ini Terima kasih Tuhan Bersyukur Senantiasa Keseruan apa lagi Yang akan Aku jumpai Di sepanjang Hari ini Itu Itu sebuah Cerita-cerita yang lalu Cerita pengalaman Yang muncul oleh Karena refleksi Refleksi Perjumpaan itu Keseharian itu Di video sebelumnya Kita bahas tentang Untuk sampai pada Sebuah kesadaran Kita butuh Berkali-kali pencerahan Pencerahan satu Oh Aha Pencerahan dua Aha Pencerahan ketiga Aha Aha Kemudian Yes Ternyata memang Hidup itu Indah Itu juga Sebuah proses Sampai menemukan Rumusan Ternyata Hidup itu Indah Dan itu Sama juga Terjadi Ketika orang Mengatakan Susah ya Hidup ini Itu juga Tim Itu juga Tema Dalam sebuah Kehidupan Dalam alur Proses kita Kehidupan Pertanyaannya Waktu Cerita itu Waktu Ngomong itu Disadari apa Enggak Atau hanya Menjadi Intui Atau menjadi Menjadi Refleksi Atau Sesi emosional Yang muncul oleh Karena pengalaman itu Itu menjadi menarik Nah Teman-teman di jurnal bersyukur Nanti teman-teman akan Merasakan itu Oh Pantesan Selama ini Aku begini Itu akan ada Yang muncul Masa itu Oh Pantesan Aku kayak gini Itu Karena apa Setelah melihat Proses perjalanan Teman-teman disitu Maka akan Menemukan itu Dan itu Unik setiap orang Unik setiap orang Unik setiap orang Unik dan spesial Nah Di keselarasan Part 5 ini Bagian 5 ini Ingin menyatakan bahwa Ketika Semakin kita selaras Maka Seolah-olah Semesta Bersekongkol Agar Yang kita inginkan Terjadi Bersekongkol Sebutan bersekongkol Itu bersekutulah Bersekutulah Si A Tiba-tiba Tiba-tiba Nawarin bisnis Si B Tiba-tiba Dulu teman yang Gak pernah Yang dulu Suruh Bayar utang Tiba-tiba Bayar utang sekarang Itu sesuatu Yang bisa jadi Terjadi Jadi seolah-olah Seolah-olah itu Gampang terjadi Mudah terjadi Nah Pada saat itu Semua terjadi Ini ingat-ingat Baik-baik Ini selalu pesan Selalu pesan Karena disitu Nanti akan ada Godaan juga Godaannya juga muncul Dari pengalaman Masa lalu lagi Wah Biasanya nih Kalau kejadian Baik-baik Seperti ini Nanti akan Berujung Seperti ini Itu Tempsong Maka Bagaimana cara Mengganti tempsongnya Ubah aja Oke Saya bersyukur Hari ini terjadi Seperti ini Dan saya percaya Akan ada keseruan Yang lebih lagi Dibandingkan hari ini Artinya apa? Artinya kita tidak Mengundang pengalaman Masa lalu Untuk kembali ke kehidupan Saya sekarang Saya ulangi lagi Artinya apa? Kita tidak mengundang Pengalaman yang lalu Untuk datang lagi Di kehidupan saya Masa datang Atau masa sekarang Banyak kali Kita seringkali Mengundang pengalaman Pengalaman itu Dalam kehidupan Kita sekarang Itu yang kita sebut Sebagai Biological Dan itu Strukturnya Bisa dibaca Strukturnya Bisa dibaca Sangat bisa dibaca Kenapa sih Setiap kali aku Berhubungan dengan orang Yang modelnya Seperti itu Wajahnya Seperti itu Akan berakhir Pada Patah hati Teman-teman Adik-adik kita Yang kemarin Sharing tentang Bagaimana mendapatkan Jodoh Pasangan Karena apa? Karena kita punya Pengalaman di masa lalu Yang kayak gitu Dan kita Seolah-olah Pengen mengulang lagi Pengalaman itu Tunggu dulu Kalimatnya saya ulang lagi Seolah-olah Kita pengen mengulang Nah Kata Pengen mengulang Itu Muncul dari Pengalaman Pikiran bawah sadar Dan itu Konflik Antara kita Yang kita inginkan Sama program Yang sudah menjadi Dalam hidup kita Itu konflik Di satu sisi Pikiran sadar kita Mungkin Mengafirmasi diri Untuk Hari ini Berjumpa dengan Orang model TPR Seperti itu Saya akan selesaikan Dan saya akan bertumbuh Menjadi orang yang baru Tapi ingat Pikiran bawah sadar Anda Itu merekam Dengan begitu indahnya Begitu cakapnya Dia menyimpan Di sana Dan setiap saat Itu siap Untuk dipanggil Setiap saat Siap untuk dipanggil Hanya butuh Beberapa trigger saja Hanya butuh Beberapa trigger Dan dia akan muncul Deng Bener kan? Terurang lagi kan? Bener kan? Terurang lagi kan? Teman-teman semuanya Disinilah peran Jurnal Bersyukur Jurnal Bersyukur Memberikan kita Pengalaman-pengalaman Akan sesuatu Yang memberdayakan Karena pengalaman itu Sejatinya Sudah kita miliki juga Dan itu otentik Kita miliki Kita gak bisa Mensyukuri sesuatu Yang bukan pengalaman kita Apakah saya boleh? Saya bersyukur Si B bahagia? Boleh Tapi saya yakin Pada saat Anda Menyatakan dia bahagia Di saat yang sama Anda harus menyadari juga Kebahagiaan itu Sehingga kita bisa Empati Bisa memiliki Welas asih Karena Pak Saya tahu persis Yang dinamakan kebahagiaan itu Saya tahu persis Apa yang namanya Sakit Sakit itu disini Itu saya tahu persis Karena Pak Dengan demikian Lalu kita menjadi selaras nih Bukan lagi Bukan lagi Sebuah asumsi Bukan lagi Sebuah itu Tapi bener-bener Saya ada disitu Saya ada disitu Dan yang jalan Bukan pikiran Sadar lagi Yang jalan Bukan pikiran Tapi yang jalan Adalah Ini Gak tahu apa namanya Sebutannya Tapi kita Seolah-olah Menjadi Merasakan Kita menjadi Merasakan Penderitaan orang itu Kita bisa merasakan Kebahagiaan orang itu Dan itu murni Bukan dibuat-buat Murni Dan buat-buat Apakah ada orang Yang sanggup Menemukan pengalaman itu Banyak Dalam beberapa Dalam beberapa Training yang saya ikuti Ada yang namanya Perceiving Perceiving itu Menangkap Perceive Menangkap Benar-benar bisa menangkap Merasakan Dan orang-orang Seperti ini Ada yang memang Sungguh tak sadar betul Bahwa Yang saya tangkap itu Bukan pengalaman saya Bukan Bukan perasaan saya Bukan Itu kekhawatiran Orang lain Misalnya gitu Dan itu clear Sehingga Orang-orang yang seperti ini Itu menjadi jelas Bahwa Oke Saya tahu masalah saya Di mana Dan saya memiliki jebakan Ketika saya memiliki Masalah seperti itu Dan itu berlaku Untuk siapapun Berlaku untuk siapapun Buat saya Makin lagi terlangsung Betapa pedinya Betapa Sakitnya jatuh Betapa kita Dibelit pengalaman-pengalaman itu Betapa kesepian itu Dan kehampaan itu Hadir Justru di masa saat-saat Justru di masa saat-saat Kesadaran itu muncul Tapi nampaknya Nampak oleh orang luar Seolah-olah itu Wih keren banget ini orang Seolah-olah gak punya masalah Tidak teman-teman Teman-teman Boleh tanyakan kepada Seseorang Pribadi-pribadi Yang sudah-sudah Melewati masa-masa itu Kemudian mereka Menceritakan pengalaman mereka Itu kepediannya Luar biasa sekali Kesepiannya Luar biasa sekali Kesepian Kehampaan Tidak dipahami Tidak dimengerti Tapi beliau mampu Menemukan Cahaya Dalam kegelapan itu Menemukan terang Dalam kegelapan itu Sehingga apa Jernih Clear Ini antara masalah Dan ini solusinya Dan tidak terlibat Di dalam Hubangan Pengalaman-pengalaman Dengan pertanyaan Pertanyaan Jenis-jenis pertanyaan Jangan-jangan Nanti dia seperti ini Jangan-jangan Nanti gagal Jangan-jangan Nanti dia dimarahin Temannya Jangan-jangan Dan ketika Pertanyaan jenis itu Masih kita miliki Saatnya Anda Ikut sesi Kursus bersyukur Kalau bersyukur Banyak yang free kan Ikut disitu Sama pengalaman Dengan yang berbayar Sama Bedanya sedikit lah ya Yang berbayar itu Bedanya sedikit Karena Enggak usah diceritain lah Pasti Pasti ada bedanya Tapi Kontennya sama Kontennya sama Kedalamannya kan Masing-masing pribadi Ada yang Ini pengalaman personal saya aja Karena ada juga Yang merasa Gak enak juga Wah saya gak mau Gak mau nih Nanya-nanya Dalam-dalam Kan ini free Makanya saya gak ingin merepotkan Pak Tri Saya gak ingin merepotkan Coach PTW Enggak Kalau teman-teman Mau sharing-sharing saja Sharing-sharing saja Dan itu menjadi Kekayaan saya Menjadi kekayaan saya Menjadi berkat bagi saya Untuk bisa Bersumbuh dan berkembang Bertumbuh Bertumbuh dan berkembang Bersama-sama Oke Terima kasih untuk Oke Selaras dengan semesta Yes Dan ini memang menjadi catatan Kita akan belajar suatu saat Bagaimana Apa dan bagaimana Dan mengapa kita harus selaras dengan semesta Kalimat yang kita ucapkan ini kan Seolah-olah gampang ya Selaras dengan semesta Tapi belajar dari para guru Teman-teman yang Teman-teman yang Yang belajar tentang Keselarasan Semesta Meditasi Awareness itu Pengalaman mereka luar biasa sekali Pengalaman mereka luar biasa sekali Dan kita bisa sungguh-sungguh merasakan bahwa Kesetiaan Kesetiaan Bahwa kesetiaan itu memang Kesetiaan Itu memang Harga yang harus dibayar Dalam sebuah hubungan Dalam sebuah relasi kita Entah dengan passion kita Entah dengan pasangan hidup kita Entah dengan keluarga kita Itu kesetiaan Kesetiaan itu akan membuahkan sesuatu Akan membuahkan sesuatu Kesetiaan kita Terhadap panggilan hidup kita Peran kita Itu benar-benar membutuhkan Stamina yang luar biasa Butuh-butuh Membutuhkan stamina yang luar biasa Maka belajar dari Maka belajar dari teman-teman Ini Itu luar biasa sekali Saya merasakan Dan saya sungguh bersyukur Karena teman-teman Juga banyak dukungan Teman-teman mendukung banyak sekali Banyak sekali Banyak sekali yang memberikan dukungan Entah WA Entah Di Facebook Kasih komen Kemudian Kasih sub motivasi Teruskan aja Teruskan ini bagus Itu Itu dukungan yang luar biasa Bagi saya Dan terlebih lagi Terlebih lagi teman-teman Yang memang Memang dalam proses Perjalanan Ke kedalaman Perjalanan ke kedalaman Wah itu Resoleksinya keren banget Sama lah Semua orang yang akan Mengalami Kesepian itu Semua orang yang akan Mengalami kehampaan itu Semua orang yang mengalami Kesendirian itu Karena kita sedang masuk ke gua Dan itu harus dialami Dan seringkali adalah Kebahagiaan itu Ada di dalam proses itu Maka kesetiaan kita Di dalam proses itu Menjadi penting Cari orang-orang yang setuju Dengan Anda Orang-orang yang Mendukung Anda Orang-orang yang Memberdayakan diri Anda Dan itu tidak jauh Dari kehidupan Anda Sudah tersedia Orang-orang yang akan Siap membantu Kita Saya dan Anda Untuk bertumbuh Dan berkembang Sesuai dengan peran kita Masing-masing Aku percaya Sesuatu yang luar biasa Baik terjadi pada aku hari ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Ralt Iskandar Terima kasih Bang Ali Ernita Terima kasih Dari sini harusnya Bu Yuli Terima kasih Bagaimana Sagon Mertoyudan Masih jalan kan Pak Yomi Datang lagi Terima kasih Pak Yomi Agung Susanto Terima kasih Oke Kesetiaan Ketika kita semakin selaras Maka semesta Seolah-olah Bersekongkol Bersekongkol Untuk Menjadikan Impian Harapan Tujuan hidup kita Semakin mudah terjadi Kalau ada namanya Paranoid Maka ada namanya Inverse Paranoid Itu sebagai istilah saja Sebagai istilah saja Inverse Paranoid adalah Itu semesta Bersekongkol Untuk Menjadikan apapun Yang Anda inginkan terjadi Wah itu indah banget Kondisi dimana Impian Anda Dan kita merasakan Sungguh-sungguh Bahwa semesta Bahwa Tuhan Memberikan lebih Dari apa yang kita minta Sejatinya Tuhan Memberikan lebih Dari apa yang kita minta Bahkan sebelum kita minta Sebelum kita minta Secara verbal Sebelum kita minta Itu sudah disediakan Maka ada sebuah kitab Suci yang mengatakan Sebelum kamu meminta Tuhan sudah mengerti Apa yang kamu butuhkan Nah pertanyaannya Berarti saya gak boleh meminta Enggak 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 Secara Secara sadar Kita harus mendesain juga Bahwa saya ngerti Apa yang saya inginkan Saya ngerti Saya jelas Saya clear dengan diri saya Apakah mudah Memperjajari Enggak juga Ternyata enggak juga Kalau ditanya Apa sih tujuan hidup kamu Apa persen yang kamu ingin cari Ternyata enggak 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 sesederhana menjawab itu juga Benarkah itu Saya ingin membuat orang Terinspirasi dengan video ini Apa Dibalik Membantu orang itu Apa yang dibutuhkan Lebih Dari sekedar Membantu itu Atau Ada Intensi apa Di dalam Bantuan yang kamu berikan Harus diperjelaskan Saya sendiri Sepanjang Sepanjang kehidupan saya Saya pribadi Sepanjang kehidupan saya Selalu Belajar Dan Mendapatkan Begitu banyak Pemurnian Pemurnian Dari Komentar-komentar teman Di awalnya Bukan membantu itu Di awalnya Di awalnya adalah Di awalnya adalah Seru juga ya Kalau Dilihat Ditonton Itu kan motivasi Yang Sangat Egoistis Tapi Saya menyadari Kayaknya Kalau di like Ditonton Banyak orang Rasanya itu Keren Dan pada akhirnya Ketika saya dibantu oleh Teman coach Dibantu oleh Ditanyain Apa sih persisnya Yang kamu mau cari Apa yang persisnya mau cari Lalu akhirnya ketemulah Rumusan itu bahwa Oh ternyata saya senang berbagi Saya memiliki passion Untuk memberi Saya mendapatkan Keseruan Dan Memberdayaan diri Ketika saya berbagi Itu Yang saya temukan Dalam prosesnya Dan ternyata Ada juga yang lalu mengatakan Loh Kenapa gak Dimonetizing Dimonetizing itu Kenapa gak dijadikan Kesempatan untuk Mendapatkan uang Wah Saya senang banget itu Kalau bisa Itu artinya apa Itu adalah Segala sesuatu Yang mengikuti saja Tapi apakah Jauh di kedalaman Saya membutuhkan itu Ya bisa jadi juga Ini kan Proses pemurnian diri juga Proses pemurnian diri Dan Saya menerima itu Sebagai Apa adanya itu Lintasan yang muncul Dalam Jurnal bersyukur Jurnal bersyukur itu Selama 4 tahun Saya lakukan untuk diri saya sendiri Selama 4 tahun awal Saya lakukan untuk diri saya sendiri Ada kelas yang namanya Law of attraction Yang kemudian saya ikuti Kemudian dalam prosesnya Dalam prosesnya Saya lebih tertarik pada Bagaimana Membuat Stimulasi Untuk diri Dengan cara Yang sederhana Versinya saya Lalu muncullah itu Saya menuliskan Bersyukur Lalu ternyata itu bisa Distrukturisasi Sehingga menjadi Jurnal bersyukur Versi saya Dan ketika ada Seseorang yang memiliki masalah Kemudian saya tawarkan Program ini Ini sangat sederhana sekali Menuliskan Yang disyukur Dan itu ternyata Bekerja It works for them Bekerja untuk mereka Maka Kayaknya untuk satu orang bisa Bisa gak untuk banyak orang Dan itu berlaku Kemudian 4 tahun kemudian Sampil sekarang ini Sudah ada yang 3 tahun melakukan hal yang sama Setiap hari Bersyukur setiap hari 3 tahun lebih 4 tahunan lah Dan itu Hidup Berjalan Bisa dilakukan Makanya Di masa-masa pandemi ini Saya sungguh bersyukur Karena apa Ini menjadi kesempatan saya Saya gak pernah terpikir Untuk membuat video seperti ini Gak pernah terpikirkan Justru di kondisi seperti ini Sekarang malah justru muncul Jadi saya bersyukur Seolah-olah semesta mendukung saya Untuk mengeluarkan video serial ini Dan Saya terima kasih banget Sama teman-teman Karena memberikan dukungan Dan kemudian bagaimana Kalau ini dibuat dalam kompilasi Kemudian dirapikan Dan bisa dikeluarkan dalam bentuk video Yang terstruktur Ini kan masih Apa adanya ini saya Ini barusan sesi Kelas Zoom Karena ini sebagai background Kemudian Karena ini gak ada backgroundnya Makanya saya tembak langsung Dan itu Demikian Bagaimana kita menyelaskan Pemikiran kita Dengan alam semesta Untuk sebuah ujian Tentu Ini pertanyaan dari Pertanyaan dari Bang Ali Bagaimana Bang Ali Di jurnal bersyukur Di jurnal bersyukur Oh Bang Ali belum ikut ya Sebenarnya prosesnya ya Menyelaraskan itu Kan ada Tiga di pemikiran Perasaan Dan ketubuhan kan Kalau pemikiran kita Kita munculkan pemikiran Kemudian di pemikiran itu Ada perasaan Tidak nyaman Itu Coba selaraskan dulu Selaraskan dulu Dari sisi perkiran Dan perasaan Saya Apa misalnya Contohnya Saya ingin Punya Yang paling sederhana ya Saya ingin punya Penghasilan 25 juta Satu bulan Nah Itu perasaannya Kalau langsung beruntak Kalau perasaan langsung beruntak Berarti Belum match dulu Belum selaras dulu Tidak ada yang salah Dengan 25 nya Tidak ada yang salah Tetapi Di tahapan awal Itu Tidak selaras Karena ada perasaan Yang tidak nyaman Di situ Kita tidak mencari Kenyamanan Tetapi Salah satu indikasi Indikatornya Nyaman itu Menjadi penting Di tahapan awal Karena Karena pada akhirnya Kita juga akan Melambuhi kenyamanan itu Tapi Di tahapan awal Itu menjadi penting Perasaan itu kan Nyaman Bahagia Merasa Terhubung Itu kan diperasaan dulu Di awal Jadi itu menjadi Penanda pertama Indikator pertama Bahwa Ada keselarasan Waktu saya bicara Saya ingin Kalau uang ya Saya ingin uang Sejumlah 10 juta Setiap bulan Dan rasanya nyaman Nah itu Itu pasti nanti Akan mulai ketemu Untuk jalan-jalannya Karena apa Pikiran Bahwa Sadar kita juga Ngatain bahwa Oh ini bisa kok Ini bisa Lalu akan Mencari Solusi-solusi Jalan-jalan Yang bisa Untuk mewujudkan itu Lalu Inverse Paranoidnya terjadi Nah Kalau inverse Paranoidnya sudah terjadi Di 10 juta Nanti tinggal dinaikkan Ke level berikutnya Kalau uang Kalau pasangan Juga sama Semoga saya bisa Akrab dengan anak saya Selama ini Selama ini saya gak akrab Setiap kali saya ketemu Dengan dia Itu langsung Tonnya itu tinggi Terus kita menetapkan Tujuan Saya ingin menjadi akrab Dengan anak saya Indikator akrabnya adalah Setiap kali ada apa-apa Anak ada datang ke saya Nah itu Indikatornya salah Maaf ya Saya langsung bilang salah ya Karena apa? Karena Meletakkan indikatornya Di luar sana Di luar sana Kalau saya merasa oke Ketika anak saya Kan kita gak bisa Tidak bisa Membuat Mengubah orang lain Bahkan Di video sebelumnya Dibilang Penderitaan datang Ketika kita ingin Mengubah orang lain Menjadi seperti yang kita inginkan Sejatinya Kita hanya mengubah diri kita Untuk Akhirnya membuka Ruang-ruang Bagi anak saya Untuk datang ke saya Itu keselarasan Jadi itu bukan kebetulan ya Bukan kebetulan ya Sekarang anakku Sekarang lebih sayang sama aku Itu Kita sudah mengubah Dunia kecil kita dulu Dunia kita dulu di awal Kemudian dunia kita itu Membuat Ruangan Sehingga orang merasanya Mendatang ke kita Semua dimulai dari Perubahan Di dalam diri kita Dan Jurnal bersyukur Memberikan ruang itu Sebesar Samudera raya Kepada diri kita Oke Terima kasih Untuk perjumpaan hari ini Terima kasih Untuk sharing hari ini Masih banyak yang ingin Saya ungkapkan Karena pas lagi hotnya Ini sebenarnya Pas lagi puncaknya Saya ngomong ini Tapi tetap harus diselesaikan Di sini Semoga Sesi hari ini Meneguhkan kita Bahwa Segala sesuatu Itu akan Indah Pada akhirnya Segala sesuatu Ada masanya Ada masa Untuk Diam Ada masa Untuk Berbicara Ada masa Kita mundur Ada masa Untuk kita Maju Ada masa Kita menanam Ada masa Kita Menuai Ada masa Kita Memberi Ada masa Kita Mendapatkan Pemberian Segala sesuatu Ada masanya Aku percaya Sesuatu yang Luar biasa baik Terjadi pada Aku hari ini Terima kasih Tuhan Keseruan apalagi Yang akan aku Temukan Di penghujung Hari ini Salam untuk semuanya Semoga hari Anda Indah selalu Selamat menikmati